Saudara kita awali kompas, Jember dengan informasi pertama. Musim kemarau membuat sejumlah daerah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur di landa krisis air bersih. Selain sumber mata air mati, embung, tada hujan juga mengering. Demi mendapatkan air, warga rela mencari ke desa lain dengan menempuh jarak 2 km. Warga desa Gunung Tugel dan Tiga Sanwetan, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur di landa krisis air bersih selama 4 bulan terakhir. Hal ini terjadi karena sumber mata air kering di musim kemarau. Untuk mendapatkan air bersih, warga harus mengambil di desa lain dengan jarak tempuh 2 km. Air didapatkan dari sumur bor yang digali pemerintah daerah beberapa tahun lalu. Salah satunya adalah sutisin. Ia harus mengambil air 3 hingga 5 kali menggunakan 2 jerigen berisi 25 liter air setiap hari. Sutisin dan warga lainnya harus membayar iuran sebesar 15 ribu rupiah per bulan untuk sumbangan listrik sumur bor. KISIS air bersih di wilayah selatan Kabupaten Probolinggo ini diperparah dengan keringnya embung. Tidak ada hujan di desa setempat. Embung curah bindo yang diharapkan warga menjadi solusi saat musim kemarau ternyata juga mengering. Padahal embung yang dibangun sejak 2010 merupakan sumber air untuk warga di lima desa kecamatan Bantaran. Warga berharap pemerintah daerah turun tangan dengan mendistribusikan bantuan air bersih.